Intro Pengaaf seorang pemulung Tuna wikma Pendapatannya cuma 20-30 ribu per hari Tetapi masih memiliki nilai humanis yang sangat tinggi Nilai kepekaan sosial yang sangat tinggi Mau menyisikan sebagian rezekinya Tetapi dia tidak mau berkurban Maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku Ada dua pendapat ulama nih Menafsirkan hadis Niki Pertama mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa syukrulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa ummatihi Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa salam wa salim amma ba'du Inka mulia Sayyid Gamal Yahya Inka mulia Sayyid Hassan bin Ismail bin Yahya Inka mulia para habaib Para syarifah Para kiai Ibu nyai Ustaz wal ustazah Wabil khusus para jama'ah sahadatin Istiqamah malam jubat Hadanallah wa iyakum ajma'in Ba'da madrib pada nunggu waktu isa Tinggal ngobrol Dersakan kanggurung disa Ba'da madrib Yahadi atawa maji Ba'da isa Tinggal ngobrol Terus muci Pada tahun 2019 Media konvensional maupun media sosial digemparkan oleh berita Seorang nenek berumur 60 tahun yang berprofesi sebagai pemulung di kota Mataram Membeli seekor sapi Untuk dijadikan hewan kurban pada hari raya Idul Atta Profesinya Pemulung Yang pendapatan hariannya Kurang lebih 20-30 ribu rupiah per hari Uang yang didapatkan untuk membeli sapi Itu dia tabung selama 5 tahun Kemudian Dia dapatkan uang itu dari mulung Dan berita ini menyentakan Berbagai macam Pandangan dan opini Menyentakan berbagai macam hati Bahwa nenek yang mohon maaf Seorang pemulung Tuna Wisma Pendapatannya cuma 20-30 ribu Rupiah per hari Tetapi masih memiliki nilai humanis yang sangat tinggi Nilai kepekaan sosial yang sangat tinggi Mau menyisikan sebagian rezekinya Untuk kemudian ditabung dan dibelikan hewan kurban Para jamaah Hadar Allah Waiyakum ajma'in Setiap dinten kulasam NKB Mendeklarasikan diri di dalam sholat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil Dibaca mbah tadi Sedikit ya Setitik ya Pernyataaniku dibaca sebanyak 5 kali dalam sehari Itu kan wajibnya mau Kan sunaya Kulasam NKB mendeklarasikan bahwa Sholatku, kurbanku, hidup dan matiku Untuk Allah Tuhan semesta alam Ketika kulasam NKB menyatakan diri bahwa Sholatku, kurbanku Ketika dihadap-hadapkan dengan momentum idul adha Perintah untuk nyembelai kurban Kira-kira kulasam NKB Pekak kaya nenek sah nun maukan nabung Atau acu tak acu Kira-kira ini kisi Lamun kulasam NKB adil kah? Lamun kulasam NKB yang tengriki adil kah? Bahwa kurban merupakan bagian daripada tuntunan sehidi Syekhun al-Mukaram Di dalam nadom yang 10 Yang menceritakan karakteristik umat kanjeng Nabi Umat kanjeng Nabi larang regane Yang diawali umat kanjeng Nabi sahadat lorokawitane Ditutup umat kanjeng Nabi kurban tunggangane Itu 10 karakteristik umat kanjeng Nabi Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kurban merupakan bagian daripada tuntunan sehidi Syekhun al-Mukaram Nggak pun kanjeng aja mati-matian mempertahankan jubah sorban maun Jangan mati-matian mempertahankan maghrib disam maun Kurban juga harus diperjuangkan Setuju Mbak Tan? Ada masalah gratis mas semangat Tari kaya bayar metuk anggelan duitnya Kula sampe NKB mengakui bahwa masjid kebon melati niki masjid pusat Setuju Mbak Tan? Pusat asyahadatin dunia niku teng kebon melati Setuju Mbak Tan? Harusnya disini sebagai parameter contoh Bahwa dakwah asyahadatin tidak hanya kemudian dakwah bilisan saja Tetapi juga dakwah bilhal Kalau kira-kira nih kira-kira Misalkan contoh Jamaah asyahadatin terutama khususnya di Jawa Barat Ya umumnya di seluruh Indonesia Lamun kira-kira patungan tuku kurban Dihadiahkan di kebon melati Kemudian kebon melati menyembeli hewan kurban Dibagikan tidak hanya kemudian kepada jamaah asyahadatin Tetapi jamaah-jamaah yang lain Nahdlatul ulama misalkan Bukankah itu merupakan bagian daripada contoh yang baik Oh iya ternyata asyahadatin hebat Tahun 2020-2021 Semua masjid ketika kopek 19 gak? Tutup KB Semua masjid tutup KB Masjid asyahadatin buka dewe ketika sholat Jumat Bahkan riaya Kan jadi imam Habib Hasan Kan jadi khatib Terdengkot NU Kayi Haji Khuril Khuluk Bisa kemudian bergandengan tangan Nah disini kemudian kita ngambil peran Namun bisa Sahadatin Di sini Di sini Atau Di sini Sehingga kemudian harumnya kebon melati Tercium tidak hanya kebudayaan para jamaah saja jamaah sadatin saja, tetapi jamaah jamaah yang lain mencium harumnya kebon Melati para jamaah perintah surat Al-Hajj 34 perintah korbaniku surat Al-Qawthar ayat 1, 2, 3 surat Al-Qawthar Allah subhanahu wa ta'ala da'u gandengane nyembeleh korbaniku karo sholat mauding awal inna sholati wanusuki niku sholat Al-An'am gandengane sholat karo korban tanggut Al-Qawthar gandengane sholat karo korban ternyata ibadah kang terbaik yang menggunakan fisik iku sholat ibadah kang terbaik di sisi Allah yang menggunakan fisik iku sholat dan begitu pun ibadah yang terbaik yang menggunakan harta adalah korban sodako yang paling hebat yang paling dahsyat yang paling agung ketika momentum idul adha adalah menyembeli hewan korban ngapun ten sepakat no boboten sampian rizki singgusi Allah sepakat no boboten rizki sampian sing sinten siya Allah kang nyukani urip sinten kang nyukani kesempatan sinten kang nyukani kesehatan sinten gusyawan jaluk korban gusyawan jaluk korban kira-kira sanggup lo boboten iya berat kurban memang menurut jumhurul ulama niku sunnah mu'akadah illa abu hanifah semua ulama sepakat bahwa kurban niku sunnah mu'akadah kecuali abu hanifah beliau mengkategorikan wajib jadi orang yang memiliki kelapaan rizki tidak mau berkurban menurut pandangan hanafiyah niku hukumnya wajib dan orang yang tidak berkurban hukumnya dosa tetapi mauliyotres ulama sepakat bahwa kurban hukumnya sunnah mu'akadah sunnah yang dikuatkan nanti sunnah mu'akadah niku dibagi lorok wenten sunnah ayniyah wenten sunnah kifayah sunnah ayniyah niku sunnah perorangan individu jadi lamun misalnya kulah sampe tidak ada rizki kelapaan rizki duit harta sekeluarga lamun bisa yang orang siji siji korban lamun bapaknya siji sapi mboknya siji sapi anaknya siji sapi putunya siji sapi jadi keluarga orang walu sapinya walu lamun anak lamun lakanya wentus nah itu individu sunnah ayniyah anamannya sunnah kifayah minimal sekeluarga siji korban minimal sekeluarga siji ketika satu satu orang diantara keluarganiku sudah berkorban maka kesunnahaniku gugur bagi keluarganiku para jamaah hadirin hadirin hadarallah wa'iyyakum ajma'in kurbaniku walaupun kemudian sunnah mu'akkadah tetapi peringatan saking rasulullah dahsyat hadis riwayat imam hakim imam ahmad para imam-imam besar meriwayatkan dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu mangkana lahu sa'atun falam yudah falayukrabanna musallana barang siapa sapa wonge kang gada kelapaan rizki tetapi dia tidak mau berkorban maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku ada dua pendapat ulama nih menafsirkan hadis niki pertama mengatakan bahwa jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku artinya jangan mendekati sholat idul adha kenapa karena orang ini begitu menjijikan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kangupai rizki gusti Allah tetapi ketika gusti Allah perintahkan kurban tidak mau berkorban maka para ulama mengatakan mendekati saja tidak boleh apalagi ikut serta pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang memiliki kelapaan rizki tetapi dia tidak mau berkorban maka dihukumi dia dosa tetapi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan seterusnya kalau sagedi Bapak Ibu pulakan tuku mobil sanggup tuku motor sanggup HP anyar jalan-jalan jiarah mana jiarah mene ini cafe jalan ini restoran jalan tempat makan enak jalan tetapi ketika berkorban susah kenapa yang kentang yang kentang sedih orang kentang rizki sepengkos sergane pintang rizki 5 last misalkan contoh sepengkos seminggu kira satu lima sepengkos 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 setahun limang juta patah ratus itu besar tinggal ini bisa mulai tahun harap ah nabung mandeng rokoe niat nabung kan gua korban Insya engkau rokoe nih akhirat Oli tak roko nih akhirat Oli yuliden neraka weh maka dari para jamaah yuk barang-barang di momentum idul adha yuk mali smart barang-barang semarakan lamun saget ya yuk kula sampe NKB patungan Kang mesjid kebun melati Kang gesi are jamaah sahadatin Ning pusat sehingga harumnya kebun melati bisa dicium tidak hanya kepada oleh para jamaah tetapi oleh orang umum sekalian Wallahualam bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh